Teman-teman sekalian yang terkasih, salam jumpa di dalam video saya kali ini. Masih di dalam nada yang sama, pada kesempatan kali ini saya masih berbicara tentang adat istiadat Larantuka. Di dalam kesempatan kali ini saya mau berbicara tentang sembilan fakta yang perlu kalian ketahui tentang prosesi semana santa di Larantuka. Namun sebelum itu saya mohon dengan sangat tolong subscribe pada akun Youtube ini. Siapa tahu teman-teman bisa menyaksikan topik-topik yang sama di kemudian hari. Oke saya hitung ya, satu, dua, tiga, ya terima kasih banyak. Kasih banyak, kita mulai saja dengan deskripsi pertama. Ya pertama. Fakta pertama adalah bahwa prosesi semana santa dimulai pada tahun 1617 atas prakarsa Pater Francisco Joao das Cagas. Pater Francisco Joao das Cagas ini adalah seorang misionaris dominikan. Dia merasa prihatin dengan perkembangan iman umat pada waktu itu, sehingga prosesi dipakai sebagai sebuah cara untuk meningkatkan kualitas iman umat pada saat itu. Awalnya prosesi dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu rohani dan litani orang kudus sepanjang jalan doa. Pada kesempatan ini, para kepala desa atau Atakabelen bergantian memikul salib besar dari kayu secara bergantian. Baru pada tahun 1642, prosesi ini dilengkapi dengan ornamento-ornamento yang dibawa para pengungsi dari Malaka. Mereka itu adalah para imam Portugis dan orang Katolik yang melarikan diri dari Malaka setelah bandar Malaka dikuasai Belanda. Fakta yang kedua, rute prosesi Jumat Agung yang hari ini kita ketahui dimulai semenjak peresmian Gereja Postoh pada tahun 1887 yang mana prosesi kala itu melewati dua kapela dan enam armida. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa sejatinya hari ini ada delapan armida. Tetapi di tahun 1887 itu hanya terdapat enam armida. Di dalam perjalanannya baru ada penambahan dua armida lagi. Fakta ketiga, pada permulaannya terdapat dua prosesi besar yaitu prosesi Kamis Putih dan prosesi Jumat Agung. Prosesi Kamis Putih jika dibandingkan dengan prosesi Jumat Agung jauh lebih sederhana dengan mengandalkan patung salib Yesus yang dibungkus kain hitam yang mana ditaktakan di setiap armida-armida yang dilewatinya dan pada saat itu juga diperkenankan bagi umat untuk membawa salib sehingga seorang klerus atau imam bisa memberkati salib-salib yang dimiliki umat pada waktu itu. Fakta keempat, prosesi Kamis Putih ditiadakan semenjak tahun 1888. Alasannya para klerus melihat bahwa banyak orang sibuk dengan segala urusan persisa sehingga mereka tidak bisa berpartisipasi pada upacara-upacara suci di pagi hari yaitu perayaan Kamis Putih dan Jumat Besar di gereja. Sebagai gantinya, atas kesepakatan diantara Raja Larantuka sebagai Presidenti Konferia dan para klerus sejak saat itu dibuatlah prosesi Korpus Kristi yaitu perarakan Sakramen Maha Kudus pada bulan Juni di Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Fakta kelima, prosesi Jumat Agung dilakukan di malam hari sejak tahun 1936 dibawah arahan Raja Antonius B.L.D. Rosari dan Pater Eben S.V.D. Fakta keenam, prosesi Jumat Agung bisa dibedakan atas prosesi kecil dan prosesi besar. Ada empat prosesi kecil yang patut kita ketahui. Yang pertama adalah prosesi Tuan Tersalib atau yang secara populer dikenal sebagai prosesi Laut Tuan Menino oleh suku Sahu Rovido. Prosesi yang kecil yang kedua adalah prosesi salib oleh suku Sahu Dias Pohon Asam. Prosesi kecil yang ketiga adalah prosesi salib Yesus Mesias Anak Ala oleh suku Amakelen dan Amahurin Balela. Dan prosesi yang keempat adalah prosesi Tuan Ma dari Kapela Tuan Ma dan Tuan Ana dari Kapela Tuan Ana menuju Gereja Katedral Larantuka pada jam tiga siang. Prosesi besar, Jumat Agung tentu saja dimulai pada malam hari setelah ibadat Jumat Agung selesai di gereja. Fakta ketujuh, prosesi Jumat Agung tahun 1880 dilangsungkan dengan dijaga ketat oleh para prajurit bersenjata laras panjang dan orang-orang bersenjata dan orang-orang bersenjata tajam. Para imam menolak hadir dalam prosesi Jumat Agung ini. Hal ini dipicu oleh suatu pemberontakan kecil di awal tahun itu di mana seorang kepala desa di luar kampung Larantuka dibunuh karena dia merencanakan pembunuhan atas putra makota Lorenzo. Fakta kedelapan Dalam prosesi laut hari Jumat Agung tanggal 18 April 2014 terjadi musibah kapal tenggelam di Selat Gonsalu Larantuka yang menewaskan tujuh orang yaitu tiga anak kecil, satu pria dewasa, satu orang suster, dan dua wanita dewasa. Kemudian pada malam harinya terjadi beberapa kejadian aneh semisal pohon tumbang dan bunyi-bunyi yang tidak biasa dari pengeras suara. Banyak pesiara berlari meninggalkan barisan dengan ketakutan dan banyak di antara mereka mengalami kehilangan barang-barang mereka. Fakta yang terakhir Untuk pertama kalinya dalam abad ke-21 seluruh rangkaian kegiatan semana santa termasuk prosesi Jumat Agung ditiadakan karena ancaman wabah virus COVID-19. Saya sengaja menggunakan istilah atau terminologi abad ke-21 karena saya tidak tahu apa yang terjadi di abad-abad sebelumnya. Jangan sampai pernah terjadi bahwa ada ketiadaan pelaksanaan kegiatan semana santa di abad-abad sebelumnya dan itu mungkin saja belum terrekam oleh buku-buku atau catatan-catatan manapun. Ini referensi yang saya pakai. Terima kasih untuk kesedihan Anda menonton video saya hingga akhir. Saya sangat menghargainya. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video saya berikutnya. Terima kasih.